Salam jurnalisme untuk seluruh civitas akademika Universitas Andalas. Saat ini saya sedang berada di gedung auditorium Universitas Andalas dalam rangka kegiatan penyampaian aspirasi dosen terkait bakal calon rektor Universitas Andalas tahun 2023-2028. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, penyampaian aspirasi dosen merupakan agenda baru dalam pemilihan rektor Universitas Andalas yang digelar secara terbuka. Berikut laporannya. Penjaringan aspirasi dosen terkait pemilihan rektor Universitas Andalas periodi 2023-2028 dilakukan secara terbuka di gedung auditorium Universitas Andalas pada Selasa 3 Oktober 2023. Ketua Paritia Pemilihan Rektor Universitas Andalas, Febrin Anas Ismail mengatakan bahwa ada sekitar 1.500 dosen yang dilibatkan dalam agenda penjaringan aspirasi ini. Ini dikelompokkan berdasarkan fakultas masing-masing. Nah, kemudian mereka nanti menunjukkan bukti sebagai dosen dalam bentuk NIDN atau NIDK. Selanjutnya dikasih kertas suara dan mereka akan memilih 3 bakal calon. Febrin menambahkan, untuk pemilihan hanya dapat dilakukan di tempat pelaksanaan acara kegiatan, sehingga tidak ada sistem khusus yang disediakan bagi dosen yang sedang melaksanakan dinas di luar. Selanjutnya, ia juga menjelaskan mekanisme penjaringan aspirasi dosen yang dilakukan dengan sistem pemungutan suara. Salah seorang dosen dari Fakultas Ilmu Budaya, Herwandi menuturkan bahwa sistem penjaringan aspirasi dosen yang diselenggarakan sudah cukup efektif. Selain itu, ia juga menyampaikan ada dua poin utama yang diharapkan dari pemimpin unan ke depannya, yaitu yang pertama, mampu meningkatkan peringkat unan dalam gancah pendidikan tinggi, baik secara nasional maupun internasional, serta yang kedua, adanya pemerataan pendanaan bagi tiap-tiap Fakultas. Semoga melalui kegiatan penyampaian aspirasi oleh dosen unan, dapat memberikan kontribusi dan membantu dalam pemilihan calon pemimpin unan yang lebih baik ke depannya. Saya Tiara Juhita dan Nabila Anissa dari Padang, Sumatera Barat melaporkan untuk Genta Andalas.